ini sudah meresap, sudah beberapa menit bunya sederhana masak nah ini saya ikutin bismillahirrohmanirrohim nah yuk teman-teman semua ikutin keseruannya gimana cara saya masak gulai daging sapi yang enak dan lezat ini terima kasih dukungan dan supportnya kita siapkan bahan-bahan gulai daging sapinya nah ini daging sapi yang sudah saya cuci bersih nah ini bumbu-bumbunya 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk 5 siung bawang merah 2 batang serai 4 siung bawang putih cabai rawit secukupnya 2 butir kemiri 1 ruas kunyit 1 ruas cahe nah ini untuk bumbu rempahnya saya pakai 10 sendok kecil lada bubuk ya sama ini petumbar secukupnya asam jawanya ini saya kasih sedikit ya untuk mengganti tomat karena saya tidak punya tomat dan ini sedikit pala ya nah ini untuk bumbu penyeda berasannya saya pakai kaldu rohiko sapi ya 1 sendok kecil nah ini kaldu jamurnya setengah sendok kecil nah ini garamnya setengah sendok kecil sama gula jawa secukupnya ya nah ini saya pakai santannya kara nanti saya pakai secukupnya ya sekarang lanjut masak gulai daging sapinya nah ini saya masukkan daging sapinya saya rabis dulu harus saya tutup ya sambil menunggu daging sapi nyampu saya siapkan bumbu-bumbu yang mau saya haluskan ya bawang merah bawang putih kunyit jahe 2 butir miri cabai ketumbar lada bubuk pala ya ini saya haluskan jadi satu nah sekarang lanjut saya haluskan bumbunya nah ini bumbunya udah halus ya sengaja nggak saya ulek halus agak kasar sedikit biar tambah enak ya rasa gulainya nah ini saya keprek serainya lengkuas daun jeruk saya sobek-sobek ya nah ini daun sarang dosam jawanya ya pengganti tomat siap semua ya bahan-bahan gulai daging sapinya nah ini daging sapinya udah saya rebus nah ini bumbu-bumbunya udah saya haluskan nah ini udah saya siapkan santannya juga sekarang lanjut ya lanjut kasih minyak secukupnya untuk goreng bumbu ya nah saya goreng bawang irisnya dulu bawang irisnya udah mau mateng saya masukkan bumbu halusnya nah jangan lupa masukkan lengkuas serai daun jeruk daun salam tumis bumbu sampai mateng tanak ya nah ini bumbunya udah mateng baunya udah sedap seger harum ya saya tambahkan air sedikit saya masukkan jaging sapinya nah ini oseng-oseng sampai bumbunya merata ya nah ini ya setelah bumbunya saya oseng-oseng merata ini saya tutup sebentar ya agar bumbunya meresap nah jangan lupa dibuka sebentar dioseng-oseng ya biar bawahnya enggak kosong setelah dioseng-oseng tutup kembali sebentar karena bumbunya belum meresap ya saya kira-kira ini bumbunya udah meresap udah beberapa menit nah ini bumbunya udah meresap ya udah mateng saya masukkan santannya nah jangan lupa masukkan kaldu sapi roiko kaldu camur karem gula merah nah ini udah mendidih ya nah ini biarkan mendidih agak lama sedikit biar lebih tanak lebih enak matengnya ya dan jangan lupa icipin rasa nah rasanya udah pas enak banget sedap ya nah ini ya sekarang gulai daging sapinya udah mateng rasanya udah enak banget mantep sedap ya siap untuk disajikan dan dinikmati nah ini gulai daging sapinya udah mateng rasanya benar-benar sedap mantep ya bumbunya sederhana masakan orang Jawa ya teman-teman boleh nyoba ya gulai daging sapi nah ini saya ikipin bismillahirrohmanirrohim siap ii maan- suggests 250 bebop pada daging t cleansing daging terus daging Terima kasih.